Halo selamat lagi semuanya kita ketemu lagi di video kita kali ini lanjutkan dari video sebelumnya ya yang tadinya kita ngasih susunnya si rapatar ini kambing rapatar nah kali ini kita mau bahas untuk pertumbuhan ya pertumbangannya si anak kambing rapat ini jadi di video sebelumnya kita mau ngasih informasi terkait masalah apa yang menjadi fungsi untuk pertumbuhan kambing rapat ini supaya lebih cepat konsumsi makamnya kemudian kesehatannya juga tadi saat ini kita mau ngebahas vitaminnya tapi sebelum kita membahas apa kunci dari vitaminnya itu kita mau bahas dulu proses lahirnya si rapatar ini kurang lebih kurang lebih di pertengahan bulan-bulan ini tadi tadi tadinya mungkin bisa diceritain ya dia akan yang kita sama Kang Robby karena kan yang kita sama Kang Robby ini yang hidupnya setiap hari ini itu ada di kandang jadi pada saat proses lahiran yang mereka berdua lagi lah waktu itu proses lahirnya normal ya normal normal tuh tapi kakinya gimana waktu itu kakinya waktu itu bagus cuma dia kayak macam bisa diri doang jadi misaran sehari dua hari yang baru gajah berdiri lancarnya berdiri iya ini kakinya ini kaki yang depan belakang semua sama gini ini pas kaki ini dia kan jadi kayak gini posisinya ya emang belum waktunya lahiran juga waktunya lahir gitulah tapi Alhamdulillah eh kita treatment kita lawat akhirnya ya ini sekarang kakinya benar-benar apa ya bahas lagi cek lah ya tapi posisi akhirnya sekarang udah berdiri kita tuh bagus di pengalaman di kita itu eh beberapa yang kita tahu ya harusnya logisnya normalnya sih pada saat akhir malunya tergaklah ya bisa langsung bisa langsung bisa satu jam-dua jam setelah disayang dah bisa mulai berdiri lah tapi kalau sih Pak Patar ini baru bener-bener bisa berdiri dihitung di dua hari dua hari terus bener-bener sedang-bener latahnya terjalannya itu di hari ya tiga hari ya di hari di Alhamdulillah jadi kaki-kaki itu tegak semuanya Alhamdulillah bagus ya kalau kita nyakin dari kelasnya ini kelasnya apa ya seperti sih kalau untuk masuk kelas ini masih belum masuk siap nah tahu speknya ya kita tetap biara semuanya mungkin siapa tahu juga nanti dari perkembangan ada kita bisa menggunakan untuk penyantan atau membutuhkan penghubungi lebarannya pegangin juga bisa coba mungkin kita ukur dulu aja ya mana meternya ah ya waktu lah itu kira-kira tinggi berapa itu sekarang 35-35 ya dua mingguan yang lalu lah ya dihubungi pertumbuhan sekitar dua minggu ini kurang lebih kalau kita ngomong disegak kakinya itu di 48-49 ya jadi kurang lebih tidak sampai 50 jadi 48-48 karena kita ngitungnya kan dari tengkuk pokok leher ya kalian kalau ini kan 50 nya nah ini kita hitungnya dari sini lah ya kurang lebih 49-50 ini ya di sini sudah 50 ya perkembangan drastisnya memang kurang lebih di satu mingguan ini ya satu mingguan ini akib-akibnya juga udah pada lebih bagus sudah besar kalau untuk telinga itu coba lebih diambil lagi untuk telinganya kurang lebih mungkin sekitar di angka 21 22 iya jadi kalau ditanyain ini masuknya kelas untuk untuk yang seni ya belum masuk ya karena panjangnya hanya di 21-22an lain kurang lebih kan 22an ya tapi kita coba rawat maksimal siapa tahu Alhamdulillah yang tadinya biasa jadi tapi ini betul kambingnya emang sudah berjemur sih ini memang baru ini ya habis habis dikasih makan juga ini kan dikasih susu gitu ini nah ini sekarang sudah dikasih obat sekarang pertumbuhannya mungkin cepat ada obat rahasianya ini mungkin kita langsung saja vitaminnya apa nah kita ini kunci rahasianya ini mungkin teman-teman kepada tahu kalau yang biasa hamil rom ini namanya penyakitnya jadi penyakitnya ikan ini bagus banget buat pertumbuhan anak kambing ya jadi kalau di kami di tari semaren sini SOP nya kami setelah lahir kita biasanya kasih kolestrom itu jadi kolestrom itu susu perahan pertama jadi setelah lahirkan tuh biasanya kental banget tuh kalau sama kita biasanya kita coletin aja di bulut atau mau diambil diperas dan dicampur ke air panas dan enggak juga boleh bisa itu langsung dikulung setelah dia kerasin kolestromnya supaya bisa tahu itu induktri seperti apa kita kasih ini ikan ini biasanya kita kasih tuh sehari dua kali ya sorry sehari dua kali satu hari dua putir ini murah harganya teman-teman mungkin bisa pilih di online atau mungkin ditunggu obat atau advertising tuh pasti banyak tapi kalau kalau yang untuk khusus kita ini kan pasti kan lebih mahal kalau untuk kondisi ya ini kita kasih satu harinya dua kali itu selama kurang lebih di Sabtu ini cara pemakaiannya gampang aja ya caranya gimana tinggal kita ambil terus ada ini nggak ya gunting ini gunting pakai itu aja pakai pakai jarum juga bisa nih jarum pentul atau peniti juga nggak bisa kalau nggak ya kita gunting sedikit ya sebenarnya sih paling enak sih pakai jarum pentul sih ini coba kita ambil dulu ya ya kita ambil dulu itu jarumnya kita ambil jarumnya kita tungguin beberapa menit ya ini menunggu dia juga udah kenyangan ya ini minum susu udah ya ini ya ini udah kenyang ini ya lagi tiduran kita sambil nunggu proses cekok vitamin ini kita tunggu dulu ya tapi ngambil jarum dulu ya buat ditusuk ke ini ya ke minyak ikannya itu jadi tadinya itu sebelum biasanya kalau dulu ya sebelum kita tahu secara salah satu khasiatnya ya paling minum susunya itu enggak sekuat kalau sudah sudah dikasih ini ikannya jadi pada saat awal tuh biasanya rata-rata sih kambing itu ya di 350-500 dari pagi itu inilah tapi sekarang begitu setelah rutin kita kasih itu satu hari itu bisa satu liter satu setengah liter itu udah pasti udah pasti dapat pagi aja itu juga tadi yang di video sebelumnya kan berapa kita satu liter lebih ya satu liter ya jadi caranya gampang aja sih temen-temen jadi kalau saya sih lebih agar ini kita tusuk ke sini supaya lubangnya kecil ini kita tusukkan aja kita tusukkan aja nah ini kan karena kayak nah ini kan sudah keluar nih ya ini ikannya besok baru kita terusin aja langsung di mulutnya ini nah ini kita tuh kita semprotin gitu nah tuh dia suka banget nih kita ambil lagi satu minyak ikannya kita kalau kasih tuh dua kali jadi satu hari tuh cukup dua putir tapi kita langsung kasih jadi biasanya sih kita kasihnya pagi ini 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 minyak ikannya temen-temen kalau bisa lihat itu cukup ditusukkan aja terus kita ketokin aja ke mulutnya ya 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 siip udah nah ya gila gila di ini gila tuh yang mau kemakannya jadi tinggi nih kalau sudah kita ngasih ini keseluruhan yaitu tempat ya tembohannya kalau tidak kita segera atasi itu dulu kita pernah punya pengalaman anak kambing itu lahirnya kaki punya apa nyempleh gitu ya itu ya kebawa terus tuh pakai dewasanya sekarang Alhamdulillah terdengar di pencarahnya terus apa supannya juga soalnya sambil ini bisa kembali normal lah memang dari cetakannya dari dari sananya kita coba untuk bisa normalkan ini waktu layarnya kecil banget jadi tidak besar nah itu kita treatment kita kasih vitamin ya plus perawatannya akhirnya Alhamdulillah normal ikan-ikannya tetegak semuanya ini tuh obat vitamin minyak ikan itu bener-bener manfaatnya bener ada ya ada ya manfaatnya itu buat temen-temen peternak yang mungkin belum tahu juga lihat cempiknya kok lemas cempiknya kok kayak kita tidak tenaga tuh bisa pakai salah satunya cara yang kami berikan ya itu kita ambil ini bukan endorse ya jadi temen-temen kita mau ngasih informasi aja ke temen-temen supaya nanti gampang nyarinya apalagi kita ini yang namanya peternak ini kan harus kreatif juga saling berbagi juga harus saling berbagi supaya bisa saling mendukung terus biaya yang dibutuhkan juga tidak terlalu besar untuk perawatan kambing ini tapi tetap bermanfaat Nah itu bisa kami pakainya ini nih merek ini nih ini isinya 500 kapsul ya 500 kapsul itu kita bisa pakai itu banyak banget ya jadi bisa berkali-kali lah kita bisa pakai tuh tuh nih anakannya aktif banget nih banget ini kita bakar ini ini tuh aja ini temen-temen juga bisa cari cek di online shop kalau memang ada yang mungkin itu juga bisa juga nanti kami kasih tau ya linknya gimana bikinnya mungkin boleh komen aja nanti di channel kami ya di video kita ini oleh BWA juga atau Instagram bisa silahkan di akarismarenz plus BWA di 0822111 atau teman-teman juga bisa dilihat di laptopnya kami di risad.k range gitu ya range itu bisa juga mungkin itu aja sih sekian video kita kali ini kita sambung lagi di video berikutnya terima kasih buat teman-teman teman-teman semuanya sudah nonton mudah-mudahan bermanfaat salam peternak salam semangat selalu peternak lomba peternak kambing semuanya saya selalu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati